Halo kembali lagi dengan kami Java Football Kali ini kami John dan Jo akan ngosan Yang ngosan kali ini kami akan membahas Rasido di pecat Nah bagaimana ceritanya kok Rasido di pecat ini Oke kita saksikan saja bersama Nah pelatih-pelatih seperti ini yang mungkin saya suka Ibaratnya itu membuktikan dengan Ya omongan ini Dewi lah Seperti itu Dua laga saya akan sapu bersih Kalau nggak sapu bersih saya siap terima resikonya apapun Ini pelatih-pelatih yang top ya Yang mungkin dibutuhkan di Indonesia saat ini Banyak klub-klub yang mungkin Membutuhkan pelatih seperti ini Rabah peran intinya kok Ini aku nanti kalah aku siap dipecat Atau tanggung jawab intinya Soalnya seperti itu Siap mundur Dewi lah apa Nah kasar tadi sendiri membuktikan Dengan dua home laga home Kemarin PSCM hanya mampu satu poin Laga away kemarin dua kali PSCM itu langsung menang Yang terakhir musuh malut United Dengan pemain banyak pemain-pemain bintang Menang Ya ampuh PSCM Berarti memang niat banget Munggah Liga CJ ini Jadi memang masih bisa lah ya Untuk PSCM menaik ke Liga 1 Peluangnya terbuka lebar kembali ini Nggak hanya kemarin aja Jadi kan harusnya bisa sapu bersih Nanti di Boel Ali harusnya bisa sapu bersih juga sih Serasa kandang nantinya Hebatan seperti itu Jadi deket Harusnya juga disapu bersih lah Gak away ini PSCM ini Soalnya kan gantini laga home kemarin Yang mungkin agak sedikit mengecewakan ya Yang pertama kalah Yang kedua cuma satu poin Wah itu sangat Sangat-sangat mengecewakan Bagi supporternya PSCM Yogyakarta sendiri Saya lihat pola permainannya PSCM sendiri sih Malah lebih matang ke pemain lokalnya Daripada pemain asingnya Pemain asingnya ini masih belum menunjukkan Tajinya atau mungkin garangirung menunjukkan ini Yang mungkin saya akan kritik ini Rakik ini Wah ini permainannya dia ini Sangat berbeda jauh dengan saat dia bermain di ISL Di Persikapo ya Mungkin 180 derajat Berbeda banget lah ya Dulu Duluan top score Ini ngarep gawang gacor Ibaratnya dulu ini ciru ini pemain ini Masih bariki kok Main PSCM ini malah Kok berambang undul Wah ini rodo Mungkin Perlu sedikit dievaluasi pemain ini itu Kalau pemain lokal-lokalnya ini Banyak yang aset ini PSCM Apalagi Kemarin siapa ya namanya Saya juga lupa itu Ada satu pemain lokal PSCM Jogja Main rodo AP lah Ibaratnya ngeyel Ini seperti itu Itu perlu dipertahankan ini pemain ini Nah Menurut pendapatmu gimana tuh Tentang dua laga sapu bersih ini Ya akhirnya Kasar tadi Mampu Membuktikan omongannya Bahwa dia berjanji akan Sampu bersih Kalau memang gagal Akhirnya dia mau mundur Jadi Akhirnya lunas Tapi jangan cepat puas Ini masih baru awal Kalau targetnya Liga 1 ya Dua laga Menang kemarin Ya anggap aja Tidak ada apa-apanya lah ya Anggap aja lupakan lah Karena Target Kalau target Liga 1 Prosesnya masih panjang Nanti bisa Loros fase grup Nanti 8 besar Nanti semifin Nanti juara Jadi Jangan star sindrom lah ya Entah dari pelatih Atau pemain Itu penting itu Karena Untuk kapasitas PSCM Dengan sekuat Yang materinya Bagus-bagus Ini standarnya Standar Rolos Liga 1 Bukan standar Menang dua laga Nah ini Ya betul sekali ya Ya memang PSCM sendiri ini Menarjetkan Like ke Liga 1 ya Kalau dari manajemennya Kemarin saya dengar Harusnya sih bisa Ke Liga 1 Harusnya Soalnya kan Dari klub ini Yang mungkin Saya anggap Bahaya kemarin Hanya mungkin Bekasi FC dan Malut ya Satunya Perserang ya Kalau perserang ini Enggak saya anggap Klub Klub berbahaya ya Ya mungkin Yang berbahaya ini Malut dan Bekasi Kalau Malut saja Kemarin bisa Ditaklukan di Owe Nanti kan di home Harusnya ini bisa Sapu bersih ini Harusnya ini Berarti mungkin Feeling saya Tiga laga home Besok itu Sapu bersih WSYM Ya mungkin Agak berat ini Owe nanti Lawan Bekasi lagi ya Owe soalnya Kemarin di laga home Malah kalah ini Agak repot Soalnya Bekasi ini Owe Pernah kalah klub Menang terus Bahkan Wah iya repot Tiga laga Dia juga Sapu bersih Empat laga Sapu bersih Wah ini Sangar ini Tiga laga Bukan empat laga Tiga laga Sapu bersih Bekasi FC ini Harusnya sih Ya klub ini Tidak dilakukan lagi sih Kalau untuk Nanti lolos ke Fase group Pak Ini kan Ketok lah Kalau klub ini Kalau Mungkin yang kedua Ada PSCM Tetap masih menjagokan PSCM Naik ke Liga 1 Walaupun Lagah home Kemarin agak zong Seperti itu Nah menurut pendapatmu Gimana ini Tentang PSCM Peluangnya Naik asal ke Liga 1 Ini Ya masih terbuka Leber John Asal Asal jangan Ngelukru Lagah 2 home Lagah 2 home Awal itu Bisa menjadi pelajaran Jangan meremehkan lawan Jangan terlena Jangan Apa ya Ngeremeh Ke Peh di kandang Terus ngeremeh ke lawan Akhirnya apa Ya kalah Malah imbang Ketika Masalah itu Ketika mereka itu Dikritik support Dikritik netizen Dikritik baru Mereka itu bangkit Nah Fase bangkit ini Jangan sampai terputus Pokoknya setiap hari itu Setiap pertandingan itu Final Anggap aja final Jangan sampai meremehkan Nah ini Faktor Untuk Mental para pemain PSCM Dan pelatihnya itu Jangan meremehkan lawan Setiap pertandingan adalah final Ya Betul sekali ya Harusnya sih seperti itu Setiap nanti pertandingan Ya harus dianggapnya final Kalau untuk PSCM Soalnya Liga 2 ini Sekali kalah itu Sangat rugi Jadi kudu harus menang-menang Terus Untuk kasar tadi Rasido dipecat Akhirnya Berarti dia bisa membuktikan ini Pelatih-pelatih seperti ini Jadi tetap Jangan jumawa ya Pelatih ini Masih tetap dalam tekanan Supporter Soalnya ini Liga Luruh Liga Luruh Sudah kaget Supporternya Nekannya sangar-sangar Galak-galak Jadi kalah abisan Siap-siap dicegoki Jadi Sangar-sangar Klub Liga Luruh Harusnya Nah Itu dulu saja Berbincangan kita tentang PSCM Yogyakarta ini Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe